Berburu Hubungan manusia Muna dengan kuda ternyata belum putus hingga saat ini Bukan tanpa alasan jika pada lambang kebobatan Muna terdapat gambar dua ekor kuda saling berhadapan Posisi dua kuda sedang berjingkrak terinspirasi dari sebuah tradisi masyarakat Muna yang sudah berlangsung turun temurun Pacuan kuda tentu sudah familiar terdengar Tapi di Muna terdapat tradisi berusia ratusan tahun yang masih bertahan hingga kini Bukan tradisi soal adu kecepatan di pacuan Tapi tradisi adu perkelahian kuda Meski kini sudah semakin langka sejumlah warga masih memanfaatkan kuda Untuk mengangkut barang dan hasil pertanian Pada saat-saat tertentu kuda dilibatkan dalam tradisi yang disebut pogiraha adara atau adu kuda Saya menjumpai Bapak Laodeng Gorugoru Seorang mentarano atau pawang adu kuda di desa Liabalano kecamatan Kontunaga Tidak diketahui secara pasti sejak kapan tradisi pogiraha adara bermula Namun diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Atraksi adu kuda biasa digelar sebagai hiburan rakyat dalam rangka syukuran dan momen sukacita Seperti saat musim panen dan menyambut tamu penting Kuda yang digunakan bertarung harus kuda jantan yang telah dewasa Melihat perkasanya kuda muna saya tertarik mencoba menunggang di atas punggungnya Ini karena nggak pakai pelana nih agak-agak stabil Saya agak serang nih sebenarnya Karena disini kan kayak ada tulang atau apa jadi agak susah tadi kalau jalan Dan itu agak sakit di tulang belakang, tulang bokong saya maksudnya Selanjutnya kami berangkat menuju ke arena adu kuda Warga sudah berkumpul di lapangan menantikan pertunjukan Kedua pawang bersama sejumlah asistennya masing-masing menyiapkan kuda Tiba-tiba seekor kuda berguling-guling di atas tanah Ini bukan bagian dari persiapan, sang kuda sedang dilanda rasa gatal sekunyur tubuhnya Ternyata beginilah cara kuda menggaruk-garuk untuk menghilangkan gatal Dan nanti supaya dia bisa bertarung, kuda itu ada caranya nggak Pak? Ya tinggal di perhadapan Perhadapan? Ya Kan ini saya lihat ada banyak kuda lain, ini fungsinya apa? Itu fungsinya supaya jantannya ini marah Karena jantan terimpat dari sana mau datang disini Terimpat dari sini dia datang disana Oh jadi yang betina punya dia istilahnya gitu Yang satu betinanya dia juga ada disini disatukan gitu Jadi nanti dia kayak cemburu gitu Kayak cemburu Oh oke Jadi kuda juga bisa cemburu ternyata Kendati hanya kuda jantan yang dipertandingkan Kehadiran kuda betina sangat penting sebagai pemicu aduan Ketika sekor kuda jantan didekatkan untuk menghilanggu sekelompok betina lain Kuda jantan lawan pun terusik amarahnya Karena ini tradisional banget Jadi emang gak ada arena khusus Buat adu kelahi kuda ini Jadi emang bener-bener Ya apa adanya Jadi kalau tadi sempat terlepas kudanya Penonton pun harus kecerah akhir gitu Untuk menghindari Dan emang agak safetynya Agak kurang jadi-jadi Setelah berhasil ditangkap Kuda kembali dihadapkan Bila kuda saling menggigit Petugas segera memisahkan Supaya kuda tidak mengalami luka Di tengah serunya tarung Kadang terjadi insiden yang tidak terduga Pak tadi saya sempat lihat Bapak Maaf pak Saya gak ketawa Cuma jatuh ya Kejar sama kuda Tadi saya asyik memotret Memotret Dan saya aja lihat teman saya memotret Tiba-tiba kuda lari ke hadapan saya Tadi saya gak bisa lagi menyalak Terpaksa kuda nabrak saya Dan injak belakang saya Oh injak belakang ya Tapi untuk ada tas Dan tadi saya dikasih tau Sebenarnya kalau udah kuda ke arah kita Kita diem aja Jangan kabur Nanti kudanya menghindar sendiri Tadi kanal panik Karena kita mau gimana coba Usai laga Pawang mengobati luka kuda Dengan ramuan khusus Ini apa aja pak Kok warnanya hitam Baterai Isinya baterai Isi baterai dan minyak warna Itu aja Ini nanti langsung sembuh atau Tidak jalan Tapi satu minggu sudah Oh tapi Oke supaya cepat kering ya Adu kuda memang Tradisi yang sudah berusia Sangat lama di Muna Dan memang Setiap tradisi punya Hal-hal yang bisa diambil Kita jangan melihat Hanya diberkelahi Tadi bapak cerita bahwa Tidak ada yang menang Dan kalah Tidak ada yang menang